Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris, Lasa Pagi membuka kegiatan High Level Meeting TPID Provinsi Jambi tentang penguatan sinergi pengendalian inflasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi bertempat di salah satu hotel ternama di kawasan kota Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris harap pemerintah Provinsi Jambi serta bupati dan wali kota seprovinsi Jambi dapat mengendalikan inflasi daerah saat harga komoditi tidak stabil. Hal itu disampaikan Gubernur Jambi saat memberikan arahan pada acara High Level Meeting TPID Provinsi Jambi selasa 14 Juni 2022 pagi di salah satu hotel ternama di kawasan kota Jambi. Diakui Al-Haris, fluktuasi di Jambi akhir-akhir ini mengalami gangguan, baik di sektor pertanian dan pertambangan yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi. Terkait hal itu, Gubernur Jambi berharap, TPID Provinsi Jambi serta Kepala Daerah, Bupati dan Wali Kota bisa mengendalikan inflasi terutama pada harga produksi pertanian. Nah, kita punya tim di semua daerah, kita punya kota. Nah, saya melihat bahwa pemerintah harus waspada dan hati-hati terkait dengan inflasi ini. Nah, sampai hari ini, keluhan dari petani kita itu bahwa harga TPS masih belum stabil. Meskipun pemerintah sudah membuka ekspor, ya. Nah, belum naik seperti yang dulu. Nah, maka kita khawatir, sementara di Jambi ini, yang paling banyak itu adalah petani kapasawit. Nah, ini yang kita harus bagaimana daerah harus stabil, agar ekoromi Jambi tetap bersifat. Melalui high-level meeting TPID Provinsi Jambi itu, Alharis berharap dapat waspada dan monitor perkembangan ekonomi serta gecolak ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Terima kasih telah menonton!